Alhamdulillah Matius 3 ayat 13-17 Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya Tetapi Yohanes mencegah dia katanya Akulah yang perlu dibaptis olehnya Dan engkau yang datang kepadaku Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Dan Yohanes pun menurut dia Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga langit terbuka Dan dia melihat roh Allah seperti burun merpati kurun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan Inilah anakku yang kutasihi Kepadanyalah aku berkenan Sampai demikian pembacaan kita Saudara-saudara Jumat Tuhan Mungkin kita bisa sepakat Bahwa Baik pesta-pesta Natal dan Tahun Baru Juga hiburan Natal dan hiburan Tahun Baru Sudah hampir selesai Kita sudah kembali ke dalam rutinitas kita Kita juga sudah kembali menghadapi kemacetan di jalan Dan kita sudah kembali ke dalam kenyataan Saudara-saudara Apa pesan untuk kita Di tahun yang baru 2014 ini Ketika Tuhan mengizinkan kita Untuk meneruskan perjalanan hidup kita Saudara-saudara Kita semua mengenal Apalagi di negara tropis ini Air Kita semua mengenal air Air berfungsi diciptakan Tuhan Untuk mempersihkan Tubuh Lingkungan Kita Jadi menurut para dokter Sebetulnya alat pembersih utama itu Tetap adalah air Jadi ini juga catatan bagi kita orang-orang modern Yang kadang-kadang ingin menggantikan fungsi air Dengan Bahan kimia Dengan minyak Untuk bayi Kadang-kadang dipakai bedak Sebetulnya Tuhan sudah ciptakan Di alam ini Alat yang paling baik Untuk mempersihkan Yang lain Dan itu sejak zaman Nah karena itulah Air itu dibanyak Agama Dan kebudayaan Dipakai menjadi simbol Pembersihkan Hati Simbol Penyucian Simbol Pentahiran Terutama air yang hidup Atau air yang menarik Saudara-saudara Teman-teman kita Di India Juga punya tradisi Untuk berundang di Surikanda Sahabat-sahabat kita muslim Lima kali sehari Juga memakai air Sebagai simbol Pembersihan Hati Sebelum Semahian Orang-orang Jakudi Juga mengenal itu Zaman Yohanes Pembatis Mereka juga mengenal Tradisi itu memakai air Sebagai simbol Pertobatan Dan itulah yang dilakukan Oleh Yohanes Pembatis Nah penggalian-penggalian Arkeologi Menemukan Bahwa yang dilakukan Oleh komunitas Yang sangat dekat Dengan Yohanes Pembatis Yaitu masyarakat Ekseni Juga mempunyai Polang-polang Dan sistem Irigasi Untuk melakukan Acara-acara Pembersihan Pentahiran ini Nah kita tahu Di Alkitab Juga banyak sekali Kisah-kisah Yang menunjuk Kepada Tradisi Air ini Misalnya Di perjanjian lama Naaman disuruh Tujuh kali Mandi Berendam Di Suri Jodak Supaya sembuh Dari Bustanya Di Yohanes 9 Ayat 7 Seorang buta Yang disembuhkan Yesus Dia disuruh Mandi Oleh Yesus Masuklah dirimu Katanya Dan kemudian Tunjukkanlah Kepada Timah Sebagai sebuah Simbol Kebersihan Simbol Pentahiran Nah budaya Batak kita Juga mengenali Budaya Batak Kuna Sebelum kekristianan Juga mengenal Sangat dekat Dengan air Sebagai simbol Pembersihan Ada acara Yang ditamakan Di budaya Kita Lama Sebelum kekristianan Yang dinamakan Mandi Air Membawa anak Bayi Kemata air Sebagai simbol Pembersihan Dan Walaupun Tangan Tak kokor Orang Batak Selalu Mengatakan Sebelum makan Supaya kita Cuci tanah Bahasa Batak Yang marah jombol Jadi marah jombol itu Bukan silahkan makan Tapi artinya Mari kita cuci tanah Cuma Asalnya sekarang Tidak ada lagi Cuci tanah Orang sudah pakai Karak Budaya Sender Waktu Anak-anak Kita masih Anak-anak Ibu kita Selalu menyuruh Kita cuci kaki Sebelum tidur Walaupun Kaki-nya Sebetulnya Tidak kokor Tetapi Ada sebuah Ibu Sebuah tradisi Bahwa sebelum tidur Orang harus cuci kaki Cuci tangan Sebelum makan Dan cuci muka Di kuburan Sesudah pemakaman Kita punya tradisi Masulah Membasu muka Seolah-olah Tidak meninggalkan Semua yang kokor Juga meninggalkan Semua buka itu Di pemakaman Di masu muka Itu sebuah simbol Tentu Bukanya Tidak langsung hilang Tetapi ada sebuah simbol Dan menurut kami Itu juga baik Khususnya orang bakat Habis pemakaman Memang apalagi Jangan langsung bicara Soal perhitungan keuangan Nanti berantem Mandi dulu Di rumah masing-masing Segar Lalu kita bicara Berapa biaya Pemakaman ibu Dan ayah ibu Nah saudara Yang kita baca Tadi di Alkitab Adalah Ritus Pengakhiran Atau pembersihan Ini yang dilakukan Yohanes Pembaktis Itu sangat berbeda Dengan pembatisan Yang dilakukan oleh gereja Yang dilakukan oleh Yohanes Pembaktis Ini adalah Sebuah acara Berpulang-pulang Sebagai tanda Pertuatan Sebagai tanda Kebersihan hati Nah rupanya Kebersihan fisik Bisa dibuat Diangkat Menjadi sebuah simbol Kebersihan Jiwa kita Hati kita Nah kita lihat Yesus datang ke sana Kalimat yang dipakai Di situ Kalimat aktif Yesus datang Ke air Ke sungai Jodak Biar tidak diajak Biar tidak pasi Biar datang ke sana Nah itu artinya apa Bagi kita Kita bisa mengambil itu Menyimpulkan itu Bahwa Yesus juga Menajak kita Untuk selalu Membersihkan Tubuh Membersihkan Lingkungan Membersihkan Jiwa kita Tentu Baktis Tidak boleh Diulang-ulang Baktis Kekristenan Sangat jelas Baktis Satu kali Untuk selama Tetapi Membersihkan Hati Membersihkan Fisik Membersihkan Lingkungan Itu tidak cukup Satu kali Itu harus dilakukan Berpulang-pulang Dan kita Orang Batak Juga punya Kumpama Yang sangat bagus Untuk itu Yang disebut Katanya Berpulang-pulang Berpulang-pulang Seperti Membasu Lengang Jadi Membasu Lengang itu Orang Batak Kita semua tahu Lebih-lebih kita Itu harus berpulang-pulang Supaya bersih Nah seperti itulah Dalam Hidup ini Secara fisik Lingkungan Apalagi Jiwa kita Nah kalau kita Perluas Orang-orang Modern Juga tahu Rupanya Semakin Menjunjung Nilai Kebersihan Itu Rumah-rumah Orang modern Itu selalu Menempatkan Dapurnya Sekarang Di depan Itu bukan Tanpa arti Kenapa Orang-orang Kota Menempatkan Dapurnya Di depan Jawabnya Cuma satu Supaya Dapurnya Itu selalu Bersih Kalau Di belakang Tersembunyi Kemungkinan Potongnya Lebih besar Nah karena Itu ditempatkan Di depan Nah kebetulan Kami tahu Karena kita Pernah sama-sama Di sini Gereja kita ini Juga dibangun Aksiteknya Juga dengan itu Tidak ada Belakangnya Karena itu mungkin Ada beberapa Jemaat yang bertanya Dimana ini Wajah gereja ini Semua wajahnya Alasannya Cuma satu Supaya Ketika gereja kita Selesai Gereja ini Selalu bersih Tidak ada belakang Karena apa Dimana Ada tempat Yang di belakang Apalagi Tersembunyi Gelap Udah Lagi Biasa Ini Yang paling Kota Kita bisa Cek di rumah Kita Bisa Cek di Lemari Kita Termasuk Di lansi Depan Bangku Kita Masing-masing Tersembunyi Pasti Pasti Sisa-sisa Komensi Mungkin Artinya apa Mau mengatakan Semakin Ke belakang Semakin Tersembunyi Semakin Gelap Satu tempat Kemungkinan Kotornya Semakin besar Apalagi Bila Sempat Itu Tidak Dilalui Itu Juga Berlaku Bagi Hati Dan Jiwa Kita Semakin Tertutup Semakin Tersembunyi Semakin Tidak Pernah Dimasuki Batin Kita Maka Kemungkinan Kotornya Juga Semakin Besar Karena Itu Sama Seperti Pesan Dari Alkitab Pesan Lenggur Pesan Juga Dalam Dunia Modern Mari Kita Selalu Buat Hati Kita Terbuka Semua Menjadi Depannya Semua Menjadi Temu Beneran Semua Bisa Dimasuki Tidak Ada Ruang Yang Begitu Telat Yang Tak Pernah Dimasuki Sehingga Sampak Atau Kotoran Bersembunyi Disana Itulah Pesan Krama Bagi Kita Sudara-sudara Menurut saya Ini Pekan Besar Bagi Kita Mengembahikan Nilai Kebersihan Sebagai Bagian Dari Kekristianan Kita Kami Katakan Mengembahikan Karena Pernah Kekristian Kekristianan Kita Kebatakan Kekristian Kita Memang Sangat Menyujung Kebersihan Jadi Bukan Sesuatu Yang Sama Sekali Baru Bagi Kita Dan Sangat Luar Biasa Kata Kata Bersih Dan Cantik Dalam Bahasa Batak Sama Ya Nah Biasa Itu Bisa Berarti Bersih Tapi Bisa Berarti Bindah Rupanya Nenek Moyang Kita Sudah Tahu Bersih Itu Bindah Nah Kalau Kita Tahu Bahasa Modern Yang Sekarang Katanya Kebangetan Tapi Orang Batak Tidak Bisa Bila 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 Kalau Kita Gak Tahu Bersih Pada Zaman Kita Dipanggil Membersih Dari Mana Kemulanya Orang Bisa Bisa Berdebat Atau Berteori Ada Yang Bilang Kita Mulai Membersih Kan Bulu Hati Kita Baru Nanti Tubuh Kita Rumah Kita Gerija Kita Menjadi Bersih Tapi Saya Lebih Conjong Dari Yang Luar Kenapa Karena Lebih Mudah Membersih Yang Dari Luar Yang Terlihat Daripada Yang Di Dalam Logika Sebenarnya Kalau Bibual Saja Tidak Bersih Apalagi Di Dalam Kalau Yang Nampak Saja Tidak Bisa Di Ambil Sampah Apalagi Mengambil Sampah Di Dalam Jiwa Di Dalam Hati Karena Itu Kita Biasakan Mengambil Sampah Yang Kelihatan Itu Walaupun Bukan Kita Yang Membuang Supaya Apa Supaya Kita Dilatih Untuk Membersihkan Sampah Sampah Di Jadi Saban Kali Kita Maaf Mandi Saban Kali Kita Membasu Tangan Selain Membersihkan Fisik Baiklah Kita Ingat Ini Juga Sebuah Simbol Pembersihan Hati Kita Itu Yang Dilakukan Yesus Walaupun Yesus Tidak Membutuhkannya Sebetulnya Karena Dia Tidak Berdosa Acara Pemandian Yang Dilakukan Yohanes Itu Hanya Untuk Orang Berdosa Yesus Tidak Membutuhkannya Tetapi Dia Mau Supaya Apa Mengajarkan Kepada Kita Betapa Pentingnya Keaktifan Kesengajaan Kesungguhan Untuk Melakukan Kompensihan Tubuh Lingkungan Dan Visiting Kita Tidak Usah Sebagian Dari Kita Baru Pulang Dari Bona Pasokin Kita Tidak Usah Mengeduhkan Bahwa Sampah Juga Sudah Semakin Banyak Kampung Alaman Kita Sabarkan Orang Berpesta Sampah Plastik Banyak Saban Kali Kita Lewat Di Dalam Koba Adik Kita Begitu Terjun Semakin Banyak Sampah Biar Itu Tanggung Jawab Aga Bipi Yang Di Sampah Tetapi Apa Yang Diberikan Bukan Kepada Kita Di Tempat Kita Menjadi Tanggung Jawab Kita Terutama Tubuh Dan Jiwa Kita Menjadi Tanggung Jawab Kita Untuk Membersihkan Membasuh Yang Yang Dua Tuhan Yesus Mengajak Kita Untuk Selalu Menjunjung Kehendak Allah Itu Mengenapi Kehendak Allah Itu Yesus Mempunyai Satu Misi Dalam Hidupnya Di dunia Yaitu Melakukan Kehendak Allah Yaitu Menebus Semua Manusia Berdosa Melalui Temanian Nah Disini Kita Melihat Satu Hal Sebetulnya Yesus Itu Tidak Berdosa Tetapi Dia Ikut Menerima Baktisan Yohanes Supaya Apa Melalui Ketikutsertaannya Di Baktis Yesus Menunjukkan Bahwa Dia Solidar Dengan Semua Orang Berdosa Dia Hendak Menebus Semua Manusia Berdosa Karena Itu Dia Mesti Menjadi Salah Seorang Sama Seperti Manusia Pendosa Ini Dia Mesti Masuk Dia Mesti Terlibat Dalam Ketujukan Orang Orang Berdosa Itu Walaupun Dia Sendiri Sama Sali Tidak Menang Dosa Seperti Kata Kitab Suci Nah Ada Yang Menarik Disini Apa Yang Dilakukan Poli Yesus Menyadarkan Kita Kesucian Kebersihan Kemurnian Rupanya Tidak Harus Dipisahkan Dengan Solidaritas Atau Kesetia Kawanan Sosial Orang Yang Menjunjung Kesucian Rupanya Tidak Harus Menisahkan Hidupnya Dari Orang Orang Lain Kita Tidak Harus Mengasihkan Mengasihkan Diri Untuk Menjadi Orang Yang Besi Orang Yang Suci Orang Yang Baik Orang Yang Sungguh Menjunjung Kemurnian Rupanya Di Tengah Tengah Kehidupan Di Tengah Tengah Pergaulan Di Tengah Tengah Interaksi Sehari Hari Kita Kita Bisa Hidup Menjunjung Kehendak Alat Itu Jadi Tidak Harus Membiara Tidak Harus Memisahkan Diri Kita Tak Nah Karena Itu Arahnya Menjadi Dua Yang Harus Kita Lakukan Pertama Gerakan Kesalahan Tetapi Sekaligus Gerakan Kesetiak Kawanan Gerakan Supaya Kita Tetap Beribadah Sarek Tapi Sekaligus Gerakan Supaya Kita Tetap Aktif Dan Terlibat Dalam Kehidupan Masyarakat Dalam Kehidupan Kebersamaan Kita Nah Sudah Sudara Tuhan Memberikan Kepada Kita Tahun Baru 2014 Biasanya Kita Cuma Merenung Di Malam Tahun Baru Itu Bisa Sampai Jumlah Pagi Dan Tiga Pagi Merenung Terima Kasih Tuhan Apalah Dua Sampai Tahun Yang Sebelumnya Yang Yang Maling Penting Sebetulnya Kita Merenung Setiap Hari Apa Yang Mau Kita Kerjakan Di 2014 Bukan Hanya Kemarin 31 Desember Bila Tuhan Mengizinkan Saudara Dan Saya Meneruskan Kehidupan Di 2014 Ini Apa Tugas Khusus Yang Diberikan Tuhan Pada Kita Ada Orang Yang Tidak Dijinkan Tuhan Untuk Meneruskan Kehidupannya Tetapi Saudara Dan Saya Masih Diperkenankan Tuhan Menghiru Kudara Untuk Menikmati Tahun Baru 2014 Ini Apa Tugas Khusus Yang Diberikan Tuhan Pada Kita Nah Karena Itu Saudara Saudara Selain Mengejar Cita-cita Selain Mengwujudkan Kerinduan Kerinduan Kita Mengwujudkan Rencana Rencana Yang Sudah Kita Susun Mengwujudkan Resolusi Resolusi Yang Sudah Kita Buat Di Tahun 2014 Ini Ada Satu Tugas Kita Lagi Yang Terutama Mewujudkan Ketenda Allah Apa Sebetulnya Yang Dicitas Tuhan Dari Kita Nah Karena Itu Kita Harus Juga Bertanya Kita Tidak Langsung Dapat Serta Mertanya Tahu Apa Sebetulnya Tugas Khusus Yang Diberikan Tuhan Kudara Kita Nah Karena Itu Kita Harus Serius Bertanya Dalam Doa Dalam Permenungan Dalam Pembacaan Alkitab Tuhan Apa Sebetulnya Tugas Yang Kau Berikan Kepada Budi 2014 Apa Yang Dicitas Cipakan Tuhan Dari Kita Yang Mestinya Kita Wujudkan Membuat Tuhan Juga Gembira Dan Berbahagia Karena Kita Melakukan Apa Yang Dikegendakin Nah Sudah Sudah Pertanyaannya Bisa Kita Perbulas Apa Yang Harus Kita Lakukan Juga Dengan Serius Supaya Keluarga Kita Juga Lebih Baik Lebih Benar Di Mata Allah Yang Pertanyaan Tadi Apa Yang Harus Kita Serius Lakukan Supaya Diri Kita Lebih Baik Di Mata Tuhan Di Tahun Ini Pertanyaan Kedua Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Keluarga Kita Lebih Baik Di Mata Tuhan Kita Kita Perluas Lagi Apa Yang Harus Kita Lakukan Supaya Persebutuhan Kita Gereja Kita Hakkai Bipir Di Serpok Maupun Secara Sinodal Keseluruhan Juga Lebih Baik Di Mata Allah Di Mata Tuhan Besalah Kita Dituntuh Jadi Bukan Hanya Tuhan Yesus Yang Mengatakan Kita Harus Mengenampan Kehendak Alam Seluruh Anak Anak Murid Murid Sahabat Sahabat Baik Dahulu Maupun Sekarang Juga Dituntuh Untuk Melakukan Yang Sama Menjunjung Kehendak Alam Kehendak Kita Penting Keinginan Kita Penting Cita Cita Kita Penting Rencana Rencana Kita Penting Tetapi Ada Yang Lebih Penting Lagi Yaitu Cita Cita Rencana Dan Kehendak Tuhan Nah Cara Yang Paling Mudah Bagaimana Pelan Pelan Kita Mengubah Dan Menyesuaikan Supaya Cita Cita Kita Lebih Dekat Atau Menyerupai Cita Cita Tuhan Dan Kita Tidak Usah Taku Mengubah Keinginan Menjadi Dekat Dengan Keinginan Tuhan Tidak Membuat Kita Kehilangan Kebahagiaan Mengubah Berani Mengubah Kerinduan Kita Supaya Lebih Dekat Atau Lebih Sama Dengan Kerinduan Tuhan Tidak Membuat Kita Kehilangan Kehendak Karena Itu Kita Tidak Perlu Tidak Bertanya Tuhan Apa Yang Kau Ininkan Tuhan Apa Yang Kau Kekendaki Tuhan Apa Cita Cita Yang Harus Melakukan Kujudkan Dalam Ketika Kita Berhasil Melakukan Itu Maka Kita Bukan Saja Tidak Kehilangan Suka Cita Kita Sedikit Pun Tetapi Berlimpah Limpah Bersuka Cita Dan Berbahagia Bersama Kristus Tuhan Yang Lebih Bunuh Nah Yang Ketiga Dan Terakhir Apa Yang Bisa Kita Penting Dari Cerita Pembatisan Yesus Yang Ketiga Adalah Tuhan Yesus Mengaruniakan Kita Untuk Menyaksikan Kemuliaan Allah Menerima Roh Allah Roh Kudus Dan Menjadikan Kita Anak-anak Allah Ketika Yesus Keluar Dari Baktisan Pada Tradisi Yohanes Pembaktis Itu Upacara Permandian Itu Berakitif Secara Kurubiah Diselamkan Ditenggelamkan Direndam Dicelupkan Ketika Yesus Keluar Dari Air Jordan Itu Maka Ada Tiga Yang Terjadi Langit Terbuka Roh Kudus Turun Dan Terdengar Suara Tekal Anakku Yang Kasih Apa Artinya Itu Bagi Kita Pertama Tama Itu Memberikan Kekuatan Kepada Kita Kepada Kita Semua Yang Menyatukan Diri Dengan Tuhan Yesus Kepada Kita Semua Yang Menjadi Sahabat Dan Tunggung Yesus Kita Diversatukan Juga Dengan Kemuliaan Mal Dengan Robus Dan Membuat Kita Mencari Anak-anak Nah Karena Itu Sudah 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 Cerita Pembakisan Yesus Ini Bukan Cuma Sekedar Repolita Bukan Cuma Sekedar Cerita Untuk Pemuasa Infal Tualitas Terima Tetapi Terutama Untuk Memberikan Kita Kekuatan Bersatu Dengan Kristus Tuhan Kita Sebab Dia Sungguh Sungguh Al-Ala Kepadanya Allah Berkenan Dan Di Dalam Dia Kita Juga Dijinkan Untuk Menyaksikan Penduliaannya Menerima Robnya Dan Membuat Kita Menjadi Anak-anak Karena Itu Terakhir Sekali Mari Kita Melanjutkan Kehidupan Kita Mari Kita Melanjutkan Doa-doa Kita Mari Kita Melanjutkan Perjuangan Dan Tarya Kita Tapi Kita Inhat Begitu Banyak Yang Penting Di Dunia Ini Termasuk Doa-doa Kita Meminta Rezeki Meminta Buat Kita Ingatkan Jangan Lupa Untuk Meminta Tiga Hal Meminta Agar Kita Kita Menyaksikan Kemuliaan Allah Seperti Yesus Ketika Dibatis Meminta Supaya Kita Juga Dibenuhi Oleh Roh Kudus Dan Meminta Supaya Kita Disadarkan Dan Selalu Dapat Mengalami Bahwa Kita Sungguh-sungguh Adalah Anak Allah Dan Ini Membuat Kita Kuat Dan Bahagia Bagaimanapun Ternyata Kini Di Tahun 2014 Amin Terima kasih Allah Atas Minggu Yang Baru Engkau Menyapa Kami Melalui Firman Korona Kami Untuk Selalu Membersihkan Tugu Rumah Lingkungan Gereja Dan Juga Jiwa Kami Engkau Telah Menurus Kami Dari Busa Dan Kematian Engkau Telah Mempersatukan Kami Dengan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Satu Tari Untuk Selama Lamanya Melalui Baptisan Yang Kami Terima Namun Kau Memang Kami Tuhan Untuk Selalu Membersihkan Jiwa Kami Dari Kejamatan Dari Tiat-tiat Yang Tidak Baik Karena Tutorong Dan Maku Kata Kami Bantulah Kami Sendiri Mohon Bersama Sama Untuk Selalu Mempatkan Tuhan Kebersihan Fisik Dan Kebersihan Adi Seperti Cucuman Kami Ya 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 Alam Loh Mirmanu Kau Menjadarkan Kami Kami Memiliki Misi Dan Tujuan Hidup Dan Kau Lagi Menentukan Bila Kau Memberikan Kepada Kami Kesempatan Meneruskan Hidup Dan Karya Kami Di Tahun 2014 Cerahkan Dan Terangilah Hati Kami Supaya Kami Tahu Apa Yang Harus Kami Lakukan Yang Baik Yang Benar Yang Indah Yang Tepat Yang Tertanggung Jawab Yang Tuhan Kehendaki Batu Kami Tuhan Semakin Mengenal Hukum Hukum Tuhan Mengenal Kasih Mengenal Perbuatan Perbuatan Dalam Karya Dalam Hidup Kami Ya Tuhan Biarlah Kami Tetap Bersatu Dengan Engkau Sepanjang Kami Menjalani Hari-hari Kami Di Tahun Yang Baru Ini Supaya Kami Kuat Kami Gembira Dan Bahagia Selalu Ya Tuhan Firman Menyapa Kami Supaya Kami 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 Sampai Mengalami Dan Disadarkan Kami Kau Angkat Menjadi Anak Anak weren't Kami 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 biarlah tanah Tuhan yang membantu para kalahri dan panggilan pembaharunan merampunkan trium gereja ini menjadi kemuliaan bali yang lalu ingatkan kami Tuhan supaya kami selalu menghidapkan hati kami dan menyelengkakan Tuhan bila mana trium gereja ini Tuhan dengan baik berhasil kami selesaikan berkati Tuhan semua kami dalam pekerjaan kami masing-masing berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul terutama yang sedang sakit yang mengalami masalah dan kebaikan kami sebut satu nama lalu tekan saudara kami yang sakit adeksi positorus yang sedang dirawat di rumah sakit orang indah kerunia karena kesehatan kepada beliau jaga istri dan anaknya peminduakan Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah-masalah biaya kehidupan dengan ekonomi Tuhan berikan kekuatan yang baru kepada saudara-saudara kami untuk berjuang membuat hidupnya lebih secahtera di tahun 2014 ini peminduakan yang kesepian peminduakan yang sudah lanjut siap hiburkanlah kami semua Tuhan semua doa-doa dan harapan ini kami bersembahkan hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat Amin